Fakta banyaknya anak-anak yang terpaksa meninggalkan bangku sekolah karena faktor ekonomi menjadi alasan BEM Fakultas Teknik UI untuk membuat teknik informal school atau TIS, sekolah non-formal gratis bagi anak-anak jalanan dan anak-anak kurang mampu. Mengawali gerakan ini di tahun 2005, teknik informal school terus berkembang. Kini, sebuah rumah belajar dibangun di tengah pemukiman warga miskin di Karangpola Pasar Minggu, di mana kegiatan belajar-mengajar oleh mahasiswa dilaksanakan. Masih di ngopi, ngobrol pakai isu dan juga masih di tema pada hari ini yaitu mengabdi dengan mengajar. Tadi kita sudah banyak ngobrol di segmen sebelumnya tentang gerakan UI mengajar yang mengajar di daerah. Sekarang kita akan ngobrol dengan gerakan yang mengajar tapi di sekitar UI. Jadi bersama saya sudah hadir Mbak Nadia Huda Apriliana atau saya panggilnya Nadia aja ya. Nadia aja. Nadia ini adalah humas dari TIS atau Teknik Informal School. Oke, kita akan langsung aja ngobrol tentang TIS ini. Mungkin boleh dijelaskan ke sobat-sobat TVUI. Sebetulnya TIS ini apa sih? Mungkin kan banyak yang belum tahu ya kalau TIS itu juga gerakan mengajar. Seperti apa? Jadi TIS itu merupakan salah satu lembaga di IKM FTUI yang mana kami itu bergerak di bidang pendidikan sosial. Oke, jadi TIS ini sekarang kalau boleh tahu statusnya sebagai badan otonom ya? Oke, sudah terpisah dari? Iya, jadi kita itu sudah ada sejak tahun 2004. Waktu itu kami itu masih di bawah pengmas BEM. Terus tahun 2007 kita sudah berubah status jadi badan semi-otonom. Nah, tahun 2014 kemarin kami baru berubah menjadi badan otonom. Jadi karena status ini kami lebih mandiri. Oh, oke. Lembaga sendiri berarti. Dan mungkin boleh diceritakan juga ke sobat-sobat TVUI. TIS ini ketika awal didirikan, tujuannya itu untuk apa sih sebetulnya? Jadi kita itu punya dua tujuan. Yang pertama mencerdaskan kehidupan bangsa. Sama yang kedua ini menjadikan anak didik TIS itu anak didik yang cerdas, beraklak, dan sehat. Memang sesuai banget ya dengan spirit dari Indonesia sendiri. Luar biasa. Kalau di TIS nih, kegiatannya itu ada apa aja? Nah, karena tadi kita bergerak di bidang pendidikan sosial, tentu pasti kita di sini itu bergerak kegiatannya itu lebih ke kegiatan belajar-mengajar. Nah, jadi setiap hari Sabtu, jam setengah dua, itu kita ada KBM di Karangpola. KBM ini kegiatan belajar-mengajar ya? Iya, kegiatan belajar-mengajar di Karangpola Pasar Minggu. Di situ rumbel kami ada di situ. Nah, kegiatan ini tuh sampai asar nanti dilanjutkan dengan kegiatan yang namanya intensive care. Jadi, intensive care ini sendiri tuh lebih ke kegiatan di mana tujuannya itu untuk mengembangkan kreativitas anak, mengembangkan wawasan anak, terutama dalam bidang keteknikan, kayak gitu. Boleh dijelaskan dulu nggak? Ini program-program untuk mengembangkan kreativitas anaknya yang keteknikan nih? Seperti apa misalnya? Contohnya tuh, ini kan kegiatannya setelah KBM tadi kan, di jam sore. Jadi, contohnya kayak kita mengundang jurusan, waktu itu ada jurusan teknik elektro datang ke rumbel kami. Di mana mereka itu memberikan, mengajarkan anak-anaknya itu bagaimana cara membuat senter mainan gitu. Oh, jadi memang yang kayak fun-fun gitu ya? Iya, yang lebih ke gimana caranya mereka itu mengaplikasikan core competence mereka sesuai dengan departemen masing-masing. Ah, keren banget dong pas dibikin mainan-mainan yang keteknikan. Iya. Selain untuk anak-anak, apakah ada kegiatan lain yang dilakukan? Iya, ada lagi. Jadi, selain itu, karena tadi kan udah pendidikan, nah sosialnya tuh ada di sini. Jadi, kita itu juga melakukan pemberdayaan ke masyarakat di sekitar Karangpola. Jadi, kita memberdayakan ibu-ibu di sekitar sana dengan melakukan usaha mikro gitu. Jadi, kayak kita pertama melakukan pelatihan ke ibu-ibu sana dengan membuat bros, pin, kayak gitu. Yang mana nanti hasil dari karya mereka kita jual, terus labanya juga kita kasih ke ibu-ibu sana. Jadi, harapannya dengan perekonomian mereka yang lebih baik, itu bisa menunjang pendidikan anak-anak mereka juga yang lebih baik. Oh, gitu. Dan sejauh ini, dengan semua program itu, yang diamati sudah sejauh apa perkembangannya? Sampai saat ini sih, kita masih melakukan kegiatan belajar-mengajar seperti biasa. Terus, kalau yang masalah tadi, yang ibu-ibu sana masih sering rutin melakukan pelatihan-pelatihan ke ibu-ibunya, terus menjual-jual gitu. Jadi, emang hasilnya sudah mulai tampak ya saat ini ya? Oke. Nah, sebagai lembaga yang independen kan ya, kamu boleh tahu, sumber dukungan, terutama dukungan dana untuk TIS itu dari mana? Jadi, kita ada pemasukan dari Dekanat, terus habis itu di TIS itu juga ada sebutan yang namanya Kak Asuh. Kak Asuh? Kak Asuh itu merupakan mahasiswa teknik, di mana mereka misalnya ingin berkontribusi di TIS, tapi misalnya mereka itu enggak punya waktu sebagai mengajar atau sebagai pengurus, makanya mereka kontribusinya itu dalam hal pemberi dana, jadi semacam donatur. Semacam donatur. Nah, di sini kita sebutnya sebagai Kak Asuh. Oh, begitu. Tapi itu terbatas hanya untuk mahasiswa teknik ya berarti ya? Oke. Kalau misalnya dosen gitu, misalnya boleh juga? Ya, nanti masuknya ke donatur sebutannya. Jadi, ada pemasukan juga dari donatur, dari alumni, kayak gitu. Oke. Dan, Nadia, sekarang kan sebagai pengurus kan ya? Iya. Tapi pastinya dulu pernah jadi pengajar dong. Mungkin boleh cerita enggak? Mungkin pengalaman Nadia atau pengalaman rekan-rekan di TIS yang lain, ada enggak sih cerita seru saat memimbing adik-adik ini? Oh, jadi cerita seru itu banyak banget, soalnya di sana itu anaknya itu tipenya itu macem-macem gitu loh, sifat-sifat mereka yang mereka itu menunjukkan sifatnya kita enggak sangka-sangka, kayak gitu. Jadi, kalau menurutku sih ada sih. Jadi, aku pernah diceritain, teman. Jadi, dia itu pengurus. Nah, dia itu kan cowok. Nah, dia itu, aku, disitu ada anak didik yang namanya Siti. Dia itu agresif banget, jadi kayak, dia itu suka, apa ya namanya, aktif gitu lah dibandingkan anak-anak yang lainnya. Nah, ternyata anak ini tuh suka sama kakak itu, yang cowok itu. Dan dia masih kecil gitu kan. Nah, dia itu pengen ngasih bunga ke kakak itu, gitu. Terus, karena, tapi dia, gak disangkanya tuh, anak yang seaktif itu juga malu-malu gitu. Akhirnya dia ngasih bunga itu lewat, apa, dimasukin ke tasnya kakaknya itu. Ternyata itu dari Siti. Terus, aku juga pernah diceritain dari anak namanya Amah. Dia pengen punya cita-cita, katanya dia pengen jadi presiden. Katanya biar bisa membantu pemulung-pemulung, katanya gitu. Oh ya, tadi mungkin kita lupa mentuk menekankan ya, bahwa adik-adik yang dibantu dan juga dibimbing oleh TIS ini, kebanyakan adalah adik-adik dari keluarga yang kekurangan dalam hal finansial mungkin ya. Jadi, kita tuh rumbalnya kan emang ada di Karangpola Pasar Minggu, itu tuh emang di daerah, apa namanya, pemukiman pemulung. Jadi, di tengah lapak-lapak itu, kita mendiriin saung gitu. Nah, jadi emang anak-anak yang belajar sama kami itu adalah anak-anak pemulung, kayak gitu. Oh, luar biasa sekali. Dan untuk ke depannya nih, TIS, ada harapan nggak baik untuk TIS-nya sendiri maupun untuk adik-adik yang dibimbing? Ya, harapannya tujuan TIS itu tercapai, terus sama mungkin pendidikan di Indonesia itu bisa lebih merata, soalnya lihat sendiri gitu, ternyata masih ada di Jakarta aja daerah yang kayak gitu, dan ternyata anak-anak TIS, anak-anak didik kami pun yang masih SD kadang masih kesulitan dalam hal membaca, kayak gitu. Oke, Nadia, terima kasih sekali telah berbagi, dan kami semua, dan juga pasti sobat-sobat TVUI yang lain akan selalu mensupport kegiatan yang dilakukan oleh TIS. Oke, kita sudah bicara dengan pengajarnya, dengan pengurus dari TIS ini, dan tadi juga kita sudah bicara dari Gerakan UI Mengajar. Setelah ini, kita akan menghadirkan sosok murid nih, tadi kan udah guru, sekarang murid. Penasaran kan? Jadi jangan kemana-mana, tetap di ngopi, ngobrol, pakai ISU. Dan memang sekolah enak jalanan gitu, terus kita ke Depok ya, diterima, dan bisa sekolah lagi. Terima kasih.